Jadi banyak sekali keuntungan kita ternak di kandang afiari Yang pertama Kita bisa melepaskan lebih dari 2 betina Oke, apa kabar semuanya? Kembali ke channel saya di KOB TV Oke, di video kali ini kita mau lihat perkembangan murai batu di kandang afiari Nah, jadi hari ini sudah dilepaskan 2 ekor betina lagi ya Kemarin kan sudah masa penjodohan Yang satunya sudah lebih dari seminggu, ya sekitar 10 harian lah Dan yang satunya lagi sekitar semingguan Nah, jadi sekarang tekniknya Yaitu dengan cara pejantan kita kurung ya Karena sudah 2 kali percobaan pejantan selalu ngejar Tapi dia itu hanya ngejar-ngejar kepo saja gitu guys Tapi yang betina-betina baru ini pastinya stres ya Karena didekatin terus Dan betina yang sudah menguasai di daerah sini Ikut ngejar-ngejar Ya, makanya terjadilah Kejar-kejaran antar indukan baru dan indukan lama Ya, jadi untuk indukan lama disini ada 2 ekor betina Ini termasuk yang lama Ini sudah buat sarang disini Sudah buat sarang disini Sudah full sarangnya ya Kemudian yang satu lagi ini disini lagi ngeram Kayaknya besok ini netas insya Allah Dan ternyata tadi baru saya cek telurnya Ada 3 butir Eh, maaf 4 4 butir Nah, mudah-mudahan rezeki Nah, kita akan lihat di mana posisi indukannya sekarang Nah, ini nih Disini ada 3 ekor burung Ada cucak biru atau biang kapur Kapas jenggot Balam Nah, itu poksai mandarin Ya Nah, disini ada indukan Indukan-indukan baru Itu sepertinya blorok kalau yang di bawah itu ya Dia nyumput di bawah sana Tidak apa-apa Kita akan lihat Tuh Tuh Tuh, seblorok Jadi Untuk Penjodohan di kandang aviary ini Sebenarnya tergantung dari Indukannya ya Kita foto dulu Indukan blorok sebentar Aduh, mau kabur dia Jadi tergantung dari indukan Ataupun bapakan yang ada di dalam sini ya Kalau dia tipenya ganas ya kita berarti harus melakukan penjodohan terlebih dahulu Untuk penjodohannya gak perlu ribet-ribet Ya itu dengan cara Salah satu aja indukan di Maksud saya Pejantan aja yang di burung ya Betinanya dilepaskan Karena kenapa Karena kenapa kalau betina itu dia Kalau tarung gak sampai hancur atau gak sampai mati kayak pejantan ini ya Kalau pejantan kan menghajar itu langsung bisa jadi mati Ataupun menjadi cacat pada indukan Nah beda dengan Kalau dia sesama indukan Ya paling kejar-kejaran seperti itu aja ya Normal Tuh Tuh Normal aja Ngejar-ngejarnya ya seperti itu gak sampai Terjadinya pembunuhan Itu biasanya Tapi kalau memang ada yang sampai terjadinya pembunuhan Antara betina dengan betina Berarti memang Factor sekali dia Nih ini indukan belorong ini Juga sebenarnya ganas Tapi Setelah dia merasa nyaman di kandang ini Dan makanannya juga terasa terpenuhi Dia pun juga tidak Mau ngebantai lagi Tuh Anda bisa lihat sendiri Kadang malah akur gitu ya Berdua-duaan dengan betina lain disitu Itu juga lagi ada betina sebenarnya Dari bawah Gak ada sampai ngejar-ngejaran gitu ya Itu di luar ada kutilang guys Itu di luar ada kutilang Kelihatan gak sih Tuh Tuh terbang dia Nah jadi ini Indukannya saya belum ketemu Yang lainnya kemana Mungkin dia nyumput ya Karena baru dilepas Tuh indukan belorong Betina Dia ngeplong Kadang lagi ngeram itu juga sambil bunyi-bunyi Oh dia mungkin lihat kerilang di luar itu Jadi banyak sekali keuntungan kita ternak di kandang afiari Yang pertama Kita bisa melepaskan lebih dari dua betina ya Bahkan bisa lima Enam ya Tujuh Bisa ya Tergantung dari indukannya sanggup atau tidak Maksud saya pejantanannya Dan juga Kita ngasih makannya Hemat Hematnya kenapa Hemat tenaga yang pertama Jadi Hanya satu wadah tempat disitu Itu ya Di tempat jangkrik saya Kemudian nanti Gak perlu lagi Ngasih untuk yang lainnya ya Jadi sama aja gitu ya Kalau misalnya kita Kandangnya pisah-pisah itu kan Kandang ini Satu Kandang ini satu Kandang ini satu Jadi enam kali kerja misalnya Kalau enam indukan Kalau ini kan satu kali kerja Dan juga Kalau disini Kalau jangkriknya lepas Tuh Jadi dia Nyari makan sendiri nih Dimakannya ya Yang dilepas-lepas itu Beda halnya dengan Kalau di kandang tangkaran Di kandang tangkaran itu Kebanyakan jangkriknya mati Dan Kadang juga lepas Kalau udah keluar kandang Si indukan gak bisa ngambil lagi Hari ini dia masih Luas ya Dan yang ketiga Kita lebih hemat Pejantan ya Jadi Dengan Banyaknya betina yang dilepas Cukup Satu pejantan Sudah bisa Ya Diternak Ini saya baru Nyoba Empat indukan Satu pejantan Empat indukan Ini pejantannya Tapi yang gak tau Ini kemana Yang lainnya Yang dua baru itu ya Entah Entah Nyumput Kita cari-cari Siapa tahu ada di sekitar sini ya Tapi gak ada kelihatan Tanda-tandanya Ya seperti itu guys Kalau dia masih baru Pasti dia Nyumput-nyumput dulu ya Karena belum adaptasi dengan kandang Sama dengan yang Nyari-nyari makan di bawah ini tadi Dia awalnya juga seperti itu Baru-baru masuk kandang itu Dia Nyumput terus di bawah Tempat makanan jangkrik sini Saka saya hilang Ataupun gimana Tahunya Sudah tiga hari Empat hari Lima hari Dia baru mulai Adaptasi di Sekitaran kandang Oke mungkin itu dulu Untuk pergambangan Di kandang aviary ini Mudah-mudahan nanti Semua indukan disini Bisa akur Dan bisa berproduksi Dengan nyaman Terima kasih sudah menonton Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Ikuti terus video saya Dengan cara Like, komen, dan subscribe Supaya bisa Mengetahui perkembangan Murai batu Di tangkaran saya Khususnya juga Di kandang aviary ini Terima kasih sudah menonton Saya kira Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton